Irjen Paul Napoleon Bonaparte membuat surat terbuka atas dugaan penganiayaan terhadap MKC yang terjerat kasus penistaan agama. Dalam surat terbukanya, Irjen Paul Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Irjen Paul Napoleon Bonaparte memberikan surat terbuka atas kasus penganiayaannya kepada MKC di Rutan Barreskrim, Pori, Jakarta Selatan. Dalam surat terbukanya, ada lima poin yang dituliskan oleh jenderal yang masih aktif ini. Salah satu poin pentingnya, jenderal polisi yang tersangkut kasus suap Joko Chandra ini mengaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Saya kira kita akan ikuti saja, hal yang ini kan kasus ini menurut saya kasus yang lumrah yang terjadi sebagaimana tadi tidak begitu serius dibandingkan kasus yang bagaimana dia menurut saya disudurkan, dia disangka ya kan melakukan tidak pidana sop padahal dia tidak melakukan apapun seperti itu. Justru saya memberikan a fail, warning. Apa yang dituliskan surat terbuka Napoleon Bonaparte harus menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Agar tidak ini menyulut kemarahan yang lebih besar lagi. Kita baru tahu kemarin kan. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan dan mengumpulkan semua barang bukti. Dari Jakarta, Daneswara, Septian Ayu, Yulia Lorena, INews, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!